Industri memiliki banyak real case dan kami masih membutuhkan banyak tenaga kompeten. Di sisi lain, di akademi banyak sekali tenaga kompeten, tetapi akademi tentunya membutuhkan real case. Di kota asal saya di Malang, kesempatan kerjanya khususnya di bidang termologi itu masih cukup sedikit jika dibandingkan dengan kota besar lain seperti Jakarta. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa saya perlu mencari pengalaman lain di luar kuliah. Jadi di MSIB, saya mendaftar kegiatan yang namanya Bangkit Akademi. Saya memilih kegiatan itu karena saya melihat kurikulum yang diberikan di program tersebut itu sangat memenuhi standar di industri sekarang. Pada awalnya, universitas kami membutuhkan waktu atau adaptasi terhadap program ini yang cukup intensif. Dan ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari semua prodi untuk melakukan konversi atau rekognisi SKS terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan MSIB. Dalam pengembangan riset dari sisi kampus, kita memiliki ide-ide inovasi yang bisa dikembangkan lanjut. Namun pada dasarnya, sampai saat ini kita masih terbentur pada hasil skala lab. Kita membutuhkan mitra, terutama mitra industri yang bisa membantu mengembangkan untuk menjadi produk yang lebih masif. Di kampus, kesalahan itu adalah nilai yang jelek. Kalau di dunia industri, kesalahan itu bisa berakibat kerusakan aset, bahkan sampai kepada keselamatan kerja. Dengan menjalani program magang, mahasiswa bisa menerapkan ilmunya dalam proyek dan riset di Bank Indonesia. Pengalaman yang mungkin sangat berkesan dalam diriku adalah ketika aku berpartisipasi dalam salah satu kempen besar di Trafaloka untuk menantukan strategi pricing maupun skema diskon yang diberikan untuk setiap properti. Banyak sekali kesamaan teori yang aku pelajari di kampus dengan di dunia nyata. Isi dari ilmu aktuaria yang berkaitan dengan dokternya Brock Solvy. Jadi tim kami mengerjakan suatu proyek bernama Salindungi, yaitu aplikasi untuk membantu konservasi minatang langka di Indonesia. Ada satu momen seru di pengerjaan proyek tersebut, yaitu di mana ketika kita hampir memasuki deadline pengerjaan proyek, advisor dari tim kami itu memberikan saran di mana kita perlu menambahkan semacam integrasi proses pembayaran di aplikasi. Jadi dengan tantangan itu kami berhasil mempelajari proses tersebut dalam waktu singkat dan berhasil mengimplementasikan fitur tersebut. Saya mendapat banyak insight baru terkait mungkin dalam hal bisnis, karena itu hal yang belum pernah saya belajar di kampus. Di dua tahun terakhir ini ada lebih dari 3.000 mahasiswa di universitas kami sudah melaksanakan kegiatan program MSID. Dengan adanya program matching fund ke DRK ini, di mana kita bisa bertemu dengan mitra yang memiliki visi searah itu dalam pengembangan produk. Saat ini kami bersama tim itu melakukan inovasi riset bernama kemurai, yaitu kemasan yang mudah terurai. Itu merupakan inovasi plastik yang mudah terurai, lebih cepat dibandingkan dengan plastik konvensional. Jadi karena saya ikut bangkit MSID, saya mendapatkan kesempatan untuk di-mentoring oleh ekspert yang ada di industri. Kebetulan saat itu mentor kelas saya adalah seorang software engineer di Tokopedia, yang mana beliau sangat membantu saya dalam proses rekrutmen kerja, yang mana sampai pada akhirnya saya berhasil lolos pada proses rekrutmen di Tokopedia juga. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti suatu sertifikasi global, yaitu associate cloud engineer. Dengan memiliki sertifikasi tersebut, secara dilakukan langsung saya mendapatkan added value ketika saya mendaftarkan di tempat kerja saya saat ini, yaitu di Inodax. Jadi setelah nagak dari travel class, saya benar-benar langsung di-offer oleh perusahaan untuk bisa menjadi full-time employees. Di sini sebagai startup ya pastinya, growth untuk bisa bertumbuh, aku masih punya ruang untuk belajar banyak hal. Selain itu, benefit yang ditawarkan travel class juga sangat-sangat baik untuk seorang fresh graduate. Kakupan dari Kampus Merdeka ini adalah dari semua institusi pendidikan, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga ketika kita memiliki kebutuhan yang cukup luas untuk seluruh Indonesia, kita punya partner yang lebih banyak, pilihannya menjadi lebih banyak. Setelah kita meng-upload dokumen pada platform ke DRK ini, kita mendapatkan mitra, yaitu dari fungsi teknologi innovation PT. Pertamina Persero untuk melakukan pengembangan produk derivatif, yaitu plastik yang mudah terurai. Dengan adanya program ke DRK ini, kita bisa melaksanakan mid-match, di mana kampus mengharapkan hasil riset ini tidak hanya sampai pada tahapan laboratorium, tetapi bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Sedangkan di sisi lain dari mitra industri, juga bisa mengembangkan visi-misi dari industri untuk mengembangkan produk-produk untuk memperbesar kapasitas atau bangsa pasar mereka. Dari kegiatan MSIB ini telah terbuka berbagai macam kesempatan kolaborasi kerjasama dengan industri, tidak hanya magang, lalu kemudian juga bisa berlanjut kepada rekrutmen dan juga berbagai kolaborasi lainnya, misalnya di bidang riset. Program MSIB ini telah menjadi semacam golden ticket bagi mahasiswa di universitas kami yang memang mengikuti program ini. Dan mereka itu jadi lebih terasa dan lebih siap begitu saat transisi dari perkuliahan ke dunia karir. Terima kasih telah menonton!